PT Astra Daihatsu Motor resmi menghadirkan New Terios dengan tampilan yang sporty adventure. New Terios dibanderol mulai dari Rp 236 juta hingga Rp 303 juta OTR Jakarta. Daihatsu Terios merupakan SUV andalan dari Astra Daihatsu yang diluncurkan pertama kali sejak tahun 2006. Mobil ini merupakan penerus dari Daihatsu Taruna untuk pasar Indonesia. Kini pada tahun 2023 Daihatsu Terios sudah menginjak generasi keduanya walaupun generasi kedua ini sudah diproduksi sejak tahun 2017. Berarti cukup lama generasi kedua ini bertahan di pasar otomotif. Untuk tahun 2023 ini hanya perubahan facelift saja, namun secara detail New Terios hadir lebih segar dengan pembaruan pada sektor eksterior, interior, dan fitur keamanan serta keselamatan. Apa saja yang mengubah New Terios? Yuk simak videonya sampai selesai. Facelift Tampilan depan Terios generasi kedua ini sebelum facelift sudah menampilkan mini SUV yang cocok di pasar otomotif Indonesia. Dengan tampilan gagah, nggak lagi gendong ban belakang membuat SUV andalan Daihatsu ini cukup banyak peminatnya. Yang pertama kita bahas tampilan depan tentunya sudah mengubah tampilan mobil ini dengan grill yang lebih gagah serta ubahan lampu menjadi smoke headlamp seperti pada Toyota Rush. Serta ubahan pada bumper yang disertakan dengan lampu DRL serta penambahan kamera sebagai penunjang fitur around view monitor. Dari sisi samping, tidak banyak ubahan yang dilakukan oleh Daihatsu, hanya saja velg yang berwarna dark menambah kesan sporty mobil ini. Bukan hanya itu, bagian belakang pun ada sentuhan sporty dengan penambahan aero kit yang disematkan di bumper belakang New Terios. Oke, kita masuk ke dalam interior. Ubahan pada interior nggak kalah banyaknya dengan ubahan eksterior. Yang pertama adanya wireless charging yang sangat membantu pemiliknya dalam melakukan charge smartphone pada saat di perjalanan. Serta bahan jok sudah berubah dengan perpaduan kulit dan suede menambah kesan mewah berada di dalamnya. Ditambah dengan ubahan layar entertainment yang sudah support Apple CarPlay dan Android Auto serta bisa menampilkan kamera 360. Ya, sudah modern sekarang New Terios. Mesin pada New Terios masih menggunakan mesin yang sama versi sebelumnya dengan mesin 2NR VA Euro DOHC Dual VVTA yang mampu menghasilkan tenaga 104 daya kuda per 6.000 RPM serta torsi 136,3 Nm. Nah, selanjutnya ada kabar baik nih. Untuk transmisi otomatik masih menggunakan versi AT konvensional dan belum menggunakan CVT. Kita sudah tahu kalau transmisi AT punya kemampuan lebih badak ketimbang dengan transmisi CVT. Walaupun transmisi CVT lebih halus saat digunakan. Kemudian, New Terios masih menggunakan penggerak roda belakang alias rear wheel drive. Kebanyakan petrolhead di Indonesia lebih menyukai RWD ketimbang front wheel drive. Dengan penggerak roda belakang, bisa melahap tanjakan yang terjal. Nggak akan membuat Terios kesul. Dengan beragam fitur baru terkini, New Terios dapat menjadi SUV pilihan yang cocok bagi mereka yang aktif dan berkarakter. Oke, sekian videonya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya anjurkan untuk subscribe sekarang. Agar bisa menikmati video-video selanjutnya di konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!